Hai 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 kembali lagi di channel awimanwa di chapter sebelumnya kita sudah melihatnya Bagaimana junciu akhirnya tiba di sekte Tianwu yang tanpa junciu juga ternyata keberadaan sekte Tianwu di pegunungan yang tinggi dan puncak tertingginya adalah keberadaan sekte Tianwu itu sendiri dia pun disambut dengan hangat setelah para murid mendengar kalau Master Siktir mereka menerima saudari perempuan Master Siktir Tianwu pun langsung mengajak junciu ke aula utama karena disana dia sudah ditunggu oleh para tetua sekte Tianwu tetua sekte Tianwu pun girang bukan main karena akhirnya penyakini mereka bisa bertemu dengan wanita yang sebenarnya meskipun satu-satunya penatua sekte Tianwu juga wanita dia tidak dihitung sebagai wanita karena perakannya yang kekar dan gagah perkasa Mimin jadi ngeri karena melihat penampilan tetua sekte Tianwu yang wanita tersebut apakah yang akan nanti setelah junciu sampai di aula puncak dari seti Tianwu tanpa berbahasa basi lagi mari kita saksikan video untuk chapter kali ini selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!